Salam sejahtera Masih sedih ibu bapak pergi selang 41 hari Noris Karman puas dapat berbakti di akhir hayat mereka Noris sempat juga ibu bapaknya sehingga akhir hayat Walaupun sudah setahun berlalu pelakon Noris Karman Masih berada dalam keadaan sedih apabila mengenangkan dua ibu bapaknya sudah pergi menghadap ilahi Noris atau Norasikin Karman 50 berkata banyak kenangan yang tidak mampu dilupakan Terutamanya makan makanan kegemaran setiap kali mereka sekeluarga berkumpul Kata pelakon kelahiran Singapura ini tidak mudah melalui fasa tersebut Memandangkan arwah ibunya pergi dalam tempoh yang singkat Arwah bapak geng makan sate saya Mak pula geng durian Sampai ke hari ini saya tidak boleh nak telan dua makanan ini Terlalu sedih apabila mengenangkan mereka Saya nampak sahaja seperti tiada apa-apa tapi sebenarnya tak oke Dua orang paling penting dan sentiasa menyokong saya sudah tiada di dunia ini Saya ini ibu tunggal dan yatim piatu Tidak mudah menjadi seorang Noris Karman Kehilangan ibu dan bapak dalam tempoh 41 hari tidak mudah Katanya kepada M-Star Menurut Noris Dia tidak terkejut apabila arwah ibu bapaknya pergi dalam tempoh singkat Memandangkan kedua-dua mereka seperti sepasang kekasih walaupun sudah tua Bagaimanapun selepas 41 hari Yaitu 11 Julai Bapak pula meninggal dunia Dalam pada itu Noris berkata Walaupun masih bersedih namun sebagai anak dia ber Dia berasa puas Dia berasa puas dapat menjaga kedua-dua ibu bapaknya di penghujung usia mereka Dia berasa puas dapat menjaga kedua-dua ibu bapaknya di penghujung usia mereka